Intro Kesalahan David De Gea menurut Smeisel di Laga Manchester City vs Manchester United Legenda Manchester United, Peter Smeisel, membeberkan apa kesalahan David De Gea sehingga gawangnya bisa dijebol LKI Gundogan dengan mudah di final FA Cup 2023 Manchester United berduel lawan Manchester City di Stadion Wembley, Sabtu, tanggal 3 Juni tahun 2023, malam WIB Manchester dengan cepat kebobolan oleh tembakan volley Gundogan saat Laga baru berjalan sekitar 12 detik saja Manchester United kemudian bisa menyamakan skor pada menit ke-33, Bruno Fernandes menjebol gawang City dari tembakan penalti Wasit memberikan penalti karena Jack Grealish dianggap melakukan handball Babak pertama pun berakhir dengan skor 1-1, Manchester City kemudian bisa dalam posisi unggul lagi di awal-awal babak kedua, tepatnya pada menit ke-51 Ilkay Gundogan sukses mencetak gol keduanya di laga tersebut Ia melepas tembakan volley dari luar kotak penalti dengan kaki kirinya, setelah mendapat umpan sepak pojok Bola sempat memantul beberapa kali di tanah dan mengarah ke sisi kanan gawang Manchester United David De Gea sempat menyentuh bola, namun sentuhannya terlalu lemah dan bola terus melaju ke gawang Manchester City akhirnya menang 2-1 atas Manchester United Menurut Peter Smeisel, David De Gea harusnya bisa berbuat lebih baik untuk mencegah gol kedua Ilkay Gundogan itu Menurutnya, De Gea salah menempatkan dirinya di bawah mistar gawang De Gea memang tampak sedikit bergerak ke kiri gawang sebelum bola ditendang oleh Gundogan Smeisel mengatakan keeper Spanyol tersebut harusnya tetap berada di tengah-tengah gawang Saya pikir ia seharusnya melakukannya dengan lebih baik, saya sangat terkejut itu masuk Saya melihat di mana dirinya berada di gawang, menempatkan diri saya di sana dan berpikir oke Apa yang harus saya lakukan sekarang adalah berada tepat di tengah segitiga ini, tuturnya pada BBC David De Gea sendiri mendapat kritikan pedas dari pendukung Manchester United Ia juga kena semprot oleh legenda Manchester United, Roy Kean Ia mengatakan pada Manchester United agar mencari keeper baru saja Sebab jika tidak melakukannya, maka Manchester United bakal kesulitan meraih gelar juara Bintang PSG siap pindah klub, tapi cuma ingin ke Manchester United Manchester United mendapat kabar baik dalam rencananya merekrut pemain depan kelas atas di bursa transfer musim panas 2023 Penyerang Paris Saint-Germain Neymar Junior siap pindah klub dan menginginkan gabung ke Manchester United mulai musim depan Sejak sebulan terakhir Manchester United gencar diberitakan memonitor kondisi Neymar di PSG Konon dua kandidat pemilik baru Manchester United yakni Seijasim maupun Sir Jim Ratcliffe tergoda membawa Neymar ke Old Trafford musim depan Food Mercato pada awal Juni ini melaporkan ketertarikan Manchester United tak bertepuk sebelah tangan Neymar terkesan dengan adanya minat dari The Red Devils, pemain berusia 31 tahun itu siap pindah ke Manchester United jika benar-benar ditawar oleh dua calon pemilik baru Ketertarikan Neymar pindah ke Manchester United tak lepas dari peran gelandang bertahan Chasemiro Ex pemain Real Madrid itu yang terus merayu Neymar dan memberikan kesan positif mengenai Manchester United kepada rekan setimnya di timnas Brazil itu PSG sendiri kabarnya tidak akan menghalangi kepergian Neymar Mereka siap memulai era baru dengan mendepak Neymar, Lionel Messi dan Sergio Ramos Proyek baru ini nantinya akan berpusat pada seorang Kilian Mbappe Kontrak Neymar di PSG sebenarnya masih tersisa dua tahun lagi PSG juga memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak tersebut selama setahun lagi Manchester United sangat membutuhkan kehadiran pemain depan baru di jendela transfer musim panas 2023 Jika Neymar yang didatangkan maka pelatih Eric Ten Hag akan menggeser dan mengembalikan Marcus Rashford sebagai penyerang tengah Rashford dalam beberapa musim terakhir lebih sering ditampilkan sebagai penyerang sayap kiri Posisi Rashford bisa digantikan Neymar sehingga fokus menjadi pemain nomor 9 lagi di Manchester United musim depan Eric Ten Hag ingin Manchester United termotivasi setelah kalah dari Manchester City di final piala FA Eric Ten Hag mengatakan bahwa Manchester United harus menggunakan rasa sakit dari kekalahan 1-2 dari Manchester City dalam laga final piala FA Ia berharap Manchester United dapat memperbaiki diri dan bisa mengejar ketertinggalan dari sang rival Semua mata dunia sepak bola tertuju ke Stadion Wembley, London, Sabtu, tanggal 3 Juni tahun 2023, malam WIB Saat Manchester United bentrok dengan Manchester City, ini untuk kali pertama derby Manchester terjadi di final piala FA Ilkay Gundogan membuka skor dengan tendangan volley menakjubkan ketika laga baru berumur 12 detik Ini merupakan gol tercepat dalam sejarah piala FA Tendangan penalti Bruno Fernandes membuat Manchester United menyamakan skor menjadi 1-1 Namun, Manchester City kembali unggul lewat tembakan volley Gundogan untuk memastikan kemenangan 21 Manager Manchester United Eric Ten Hag dan para pemainnya menyaksikan perayaan Manchester City ketika mengangkat trofi piala FA setelah pertandingan Pertama-tama tunjukkan rasa hormat selalu, kata ahli taktik asal Belanda ini seperti dikutip Votbom Tetapi, ya, tentu saja, itu adalah sebuah motivasi Anda harus merasakannya di dalam perut Anda, ini menyakitkan dan harus menjadi bahan bakar Ujar Ten Hag menambahkan Kami ingin berada di sana dan tim kami, para pemain saya, pantas mendapatkannya Tetapi Anda harus meraihnya dan itulah langkah selanjutnya yang harus kami lakukan Ini adalah akhir yang mengecewakan dari musim pertama yang menjanjikan di bawah asuhan Eric Ten Hag Manchester United finish di posisi ketiga Liga Inggris Memenangkan trofi Carabao Cup, dan kalah tipis 1-2 dari piala FA Ten Hag tak keberatan Maguire tinggalkan Manchester United Pelatih Manchester United Eric Ten Hag memberi kode mempersilahkan Harry Maguire untuk pergi ke klub lain Maguire berstatus kapten tim Manchester United Namun pemain asal Inggris itu bukan lagi berstatus pemain pilihan utama di jantung pertahanan sejak kedatangan Ten Hag Maguire lebih banyak menghangatkan bangku cadangan Ia kalah bersaing dengan Rafael Varane, Lisandro Martinez, hingga Luke Shaw yang dalam beberapa pertandingan diplot sebagai back tengah Saat Martinez cedera jelang musim berakhir, Maguire juga tak lantas bermain sebagai starter Ten Hag lebih memilih untuk menduetkan Victor Lindelof bergantian dengan Shaw dan Varane Praktis Maguire kini hanya jadi pilihan kelima di jantung pertahanan Manchester United setelah empat rekan setimnya tersebut Maguire memiliki persaingan ketat disana dengan Rafael Varane di posisi back tengah yang fantastis Itu menjelaskan segalanya, tidak ada seorang pemain pun yang akan senang dengan situasi seperti ini Maguire tentu juga tidak, dia selalu berlatih di level terbaik, dengan upaya 100% Kata Ten Hag dilansir dari Metro Namun, Ten Hag tidak bisa memberikan jawaban pasti apakah Maguire akan tetap di Manchester United musim depan Pelatih asal Belanda itu mengatakan hanya Maguire yang bisa menjawabnya Maguire tercatat hanya bermain sebanyak 16 kali di semua kompetisi bersama Manchester United musim ini Kendati jadi cadangan di The Red Devils, Maguire masih menjadi pilihan utama pelatih timnas Inggris, Gareth Southgate Manchester United datangkan Goncalo Ramos dari Benfica Penyerang Benfica Goncalo Ramos siap bergabung bersama Manchester United dalam bursa transfer Liga Inggris musim ini Pasalnya, Goncalo Ramos sudah memenuhi kualifikasi sebagai pengganti Cristiano Ronaldo sebagai penyerang Liga Inggris musim 2023 boleh dibilang menjadi waktu yang cukup mengesankan bagi Manchester United Di klasemen akhir Liga Inggris 2023, Manchester United berhasil finis di posisi ketiga Manchester United akhirnya berhasil kembali ke ajang Liga Champions setelah sempat bermain di Liga Eropa selama dua musim Tidak hanya itu, Setan Merah juga berhasil meraih trofi piala Liga Inggris musim ini Bahkan, Manchester United berpeluang untuk menambah koleksi trofi mereka menjadi dua pada musim ini Pasalnya, Manchester United masih akan bermain di laga final piala FA 2023 Manchester United akan bermain melawan rival sekotanya, yakni Manchester City Meski musim ini cukup sukses, Manchester United tetap belum puas dengan kondisi skuadnya Dilansir dari Metro, Setan Merah berencana merekrut penyerang Anyar Pasalnya, Manchester United saat ini tengah membutuhkan penyerang yang mampu mencetak gol ke gawang lawan Sepanjang musim ini, Manchester United terlalu mengandalkan Marcus Rashford, yang sejatinya berposisi sebagai winger Salah satu nama yang masuk ke dalam radar transfer Manchester United adalah penyerang Benfica, Goncalo Ramos Rumor soal ketertarikan Manchester United terhadap Ramos ternyata sampai ke telinga Bruno Fernandes Bruno pun sempat memuji penyerang berusia 21 tahun tersebut Menurutnya, Goncalo Ramos sudah memenuhi kualifikasi untuk tampil bersama Manchester United Manchester United sudah capai kesepakatan pribadi dengan Mason Mount Rumor Mason Mount merapat ke Manchester United di musim panas nanti nampaknya benar adanya Tim berjuluk Setan Merah itu dikabarkan sudah mencapai kesepatakan dengan playmaker Chelsea tersebut Manchester United memang diketahui sedang mencari playmaker baru Eric Ten Hag ingin memperkuat timnya untuk mengarungi musim 2023 mendatang Setelah dikaitkan dengan beberapa nama, ada satu nama yang dilaporkan kini merapat ke Manchester United Ia adalah pemain milik Chelsea, Mason Mount yang belakangan santer digosipkan bakal bergabung dengan Manchester United Manchester Evening News mengklaim bahwa transfer Mount ke Old Trafford selangkah lagi jadi kenyataan Pasalnya Manchester United sudah mencapai kata sepakat dengan sang pemain Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah mencapai kata sepakat dengan Mount Sang pemain dikabarkan sudah memberi lampu hijau terhadap tawaran kontrak yang diberikan Manchester United Jadi ia sedikit lagi akan bergabung dengan Manchester United Laporan tersebut tidak membeberkan secara detail mengenai kontrak Mount di Manchester United Namun ia diyakini akan menekan kontrak berdurasi 5 tahun bersama Setan Merah Laporan itu juga menyebutkan bahwa saat ini Manchester United bergerak untuk bernegosiasi dengan Chelsea Namun tahap ini dikabarkan akan cukup alot Karena Chelsea membanderol Mount di angka 80 juta pounds Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!